Dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya Kalau kamu gak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau Karena gak punya malu, gak ada lagi penjaga, gak ada lagi yang menghalangi Gak ada lagi rem, udah langsung lost aja Karena rasa malu itulah yang menjaga dia Karena rasa malu lah dia akhirnya menutup aura Karena rasa malu lah akhirnya dia membatasi pergaulan Karena rasa malu lah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap Karena rasa malu lah akhirnya dia bicaranya normal, gak dibuat-buat Dia punya rasa malu yang besar Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah Semua mereka punya rasa malu yang besar Jadi rasa malu itu keraun, mahkotanya cewek Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya Sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri Sampai jumpa di video selanjutnya